Halo viewers, nah gimana saat pandemi ini semoga walaupun banyak dari kita yang berpikir bahwa pandemi ini akan panjang saya pun berpikir seperti itu, pandemi ini panjang, nah kalau kita menilai sebenarnya ini bukan pandemi pertama yang ada di dunia tapi buat viewers yang mungkin belum tahu, jadi dulu itu ada namanya Asian Flu, itu tahun 1957-1958 terus ada Spanish Flu, itu 1918-1920 yang banyak untuk korban terus ada namanya The Black Death, itu dari yang tahun 1346 sampai tahun 1353 nah, saya tidak akan ngomong pandemi itu, tapi ada hal yang unik yang saya akan ngomongin pada kali ini nah ini sebenarnya adalah segmen ngomongin tentang, apa ya, paling bagus tuh mungkin mungkin kalau viewers pengen nambahin saran, segmen ini mau dinambahin apa mungkin bisa isi di kolom komentar tapi ini kita akan ngomongin tentang histori atau sejarah dari kesehatan sejarah di dunia kesehatan kali ini saya akan ngomongin tentang APD atau alat pelindung diri mungkin teman-teman atau viewers, mungkin ya sekarang melihat APD semodern itu ya, orang pakai masker, ada yang bilang N95 lah, KN95 dan lain-lain, pakai baju APD lengkap nah, kali ini mungkin saya akan membahas tentang hal yang unik pertama kali atau zaman dahulu APD yang termasuk, kalau orang lihat sekarang itu aneh, APD itu nah, jadi pada tahun 1916, itu seorang dokter bernama Charles Delorm itu menemukan satu penemuan APD yang unik gitu unik, saya nggak tahu apakah ini dibilang seram atau tidak tapi ini unik, karena kenapa? karena itu adalah semantel yang menjuntai sampai di kaki terus dia legingnya ketat terus sarung tangan kulit ada tambahan topi jadi seperti fashion sebenarnya ya, bukan APD gitu kan nah, yang menjadi unik adalah topeng yang dipakai karena kenapa? karena di topeng itu ada kayak lubang kaca besar itu di mata terus moncong panjang itu seperti paru burung nah, ini nih gambarnya mungkin viewers lihat, nih gambar ini, kalau kita lihat di gambar ini mungkin, kalau ini dipakai sekarang orang lari, gitu karena kenapa? karena gambar ini pernah saya lihat di karnaval gitu ya, jadi kayak kostium jadi APD pada saat itu tahun 1916 itu seperti ini jadi kayak bentuknya paru burung untuk APD atau alat kelindung diri kenapa? karena dulu itu mereka pakai itu untuk menghindari atau mereduce bau untuk mereduce bau selain untuk virus atau kuman yang menghindari itu karena mereka memasukkan di situ parfum mereka memasukkan kapur baru, lavender, atau wangi yang lainnya nah, penemuan ini makanya si Charles Delorme ini disebut Big Doctor nah, karena dapat menjaga sang dokter dari virus yang terbawa dari kutu dari tikus jadi, kalau dulu itu kan belum ada mikroskop yang benar-benar tahu oh, oke, ini virus jenis apa, sekecil apa kalau dulu itu kan rata-rata masih bisa kelihatan sama mata jadi, bakteri ataupun yang lain-lain yang masih bisa kelihatan mata itu dipakai APD yang kalau menurut saya masih seadanya paling nggak bisa nutupin kalau sekarang kan udah waterproof partikelnya bisa sampai kurang dari 0,3 mikron dan lain-lain nah, di bagian paru ini kan yang saya bilang tadi ini bukan sekedar fashion walaupun kelihatan oke fashion tapi ya itu berguna panjangnya itu berguna untuk disisipin wangian yang tadi nah, karena apa? karena korban-korban itu di zaman dulu banyak orang nggak mau mendekati korbannya karena itu ada yang meninggal dan bau ataupun pada saat dia sakit itu baunya sangat menyengat dan penggunaan kostum ini sangat populer di tahun 1636-1637 nah, akhirnya kostum ini sudah tidak digunakan lagi karena dilihat dari sinonim dari kematian kalau kita lihat kan gambarnya hitam paru, burung, dan lain-lain makanya kalau viewers itu melihat ada karnaval ataupun Halloween karnaval biasanya kostum ini dipakai nah, karena para pasien di datangnya oleh dokter dengan kostum seperti ini biasanya takut karena dianggap itu adalah kostum kematian mumpung pandemi seperti ini kalau menurut saya ya, daripada kita mengikirkan itu kostum kematian jangan sampai pandemi ini ya APD itu kita jangan lihat sebagai kostum kematian tapi yang paling penting adalah stay safe dan stay healthy selamat menikmati